Intro Komisi 3DPRD Banjarmasin mengunjungi pembangunan jumbatan HKSN di Banjarmasin Utara dan hingga wayah ini masih belum tuntung kedatangan rombongan disambut kontraktor wan perwakilan dinas PUPR Banjarmasin jelang kemarian Jumat 5 Maret 2021 sesuai kontrak pembangunan jumbatan ini selesai 10 Desember 2020 pemirsa buikut habar selengkapnya Komisi 3DPRD Banjarmasin mengunjungi pembangunan jumbatan HKSN di Banjarmasin Utara dan hingga wayah ini masih belum tuntung kedatangan rombongan disambut kontraktor wan perwakilan dinas PUPR Banjarmasin jelang kemarian Jumat 5 Maret 2021 PPTK Proyek Pembangunan Jumbatan HKSN Dinas PUPR Banjarmasin Thomas Sigit Mugiarto Wetakwani Prima TV memadahkan sesuai kontrak pembangunan jumbatan ini selesai 10 Desember 2020 dikarenakan ada berbagai kendala maka pihak kontraktor diberi toleransi hingga diperpanjang kontraknya 50 hari kalender kerja namun di tahun 2021 terjadi bencana alam banjir hingga pekerjaan proyek terhenti menurut Thomas Sigit Mugiarto keterlambatan pekerjaan ini tentu ada sanksi denda bagi pihak kontraktor kita menilai bahwasannya akan lebih efektif bagi kita pemerintah kota apabila yang bersangkutan itu diberi kesempatan dalam artian begini kalau tidak kita beri kesempatan ya kan dilaksanakan pekerjaan maka pekerjaan kita itu mungkin tidak akan sampai tahap seperti ini tapi kan gagal keluar dari perencanaan ya harusnya kan dapat sanksi sanksinya tetap ada jadi pemberian kesempatan ini bukan dalam artian tidak ada sanksi yang dikenakannya tetap ada sanksi keterlambatan sanksi keterlambatan itu adalah 1 per mil per hari terhadap nilai kontrak yang belum dikerjakan maksudnya nggak betul Pak? ya 1 hari keterlambatan itu 1 per mil 1 per mil itu 1 per seribu dari nilai kontrak yang belum dikerjakan gitu denda keterlambatan? ya denda, itu namanya denda keterlambatan nah nanti sanksinya lagi apabila sampai dengan batas waktu yang didentukan tidak juga selesai maka akan dikenakan sanksi pengurusan kontrak dan pengenahan sanksi daftar hitam pihak kontraktor PT Trias Karya Taufikur Rahman memedahkan walaupun sudah melalui berbagai kajian ternyata masih ada beberapa kendala yang dihadapi waya pengerjaan jumbatan HKSN ini yang kayak adanya kabel listrik telkom, wanpipa PDM yang harus dipindahkan selain itu pembatasan jumlah pekerja di masa pandemi virus corona wan masalah sosial lingkungan dengan kondisi jalan yang sempit yang menyulitkan membawa bahan hingga terkadang membuat jalan macet namun Taufikur Rahman pun yakin bila jumbatan tersebut selesai sesuai dengan perpanjangan waktu yang telah diberikan karena proses pengecoran lantai jumbatan hanya tertinggal 8% setelah kita survei ke lapangan setelah di lapangan setelah lahan itu diserah terimakan ke kita kemudian ada beberapa rumah yang belum bongkar kita menunggu kan menunggu mereka bersih dulu setelah kita pengukuran baru kelihatan bahwa di dalam tanah ini ada pipanya PDAM PDAM kita berapa kalinya kena jebol tipe PDAM disini jadi kayaknya PDAM yang besar-besar yang disini sampai banjir tempat kita pas kemarin pecah terus adanya kabel-kabel listrik dan kabel listrik yang disini termasuk kabel listrik yang banjebrang ke HKSN eh ke halalak jadi termasuk kabel utama dari Induk nah jadi itu yang bikin perinjanaannya nah setelah survei-survei itulah baru kita tahu gitu loh oh iya ada masalah utilitas ada masalah lain-lain yang ada disini Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Isna ini berharap penanggung jawab pekerjaan jumbatan bisa memenuhi target waktu penyelesaian jumbatan tersebut jika kembali molor maka politisi Partai Gerindra ini berjanji akan memanggil seberataan yang terlibat dalam pembangunan jumbatan HKSN ini artinya apa yang menjadi kontrak itulah yang mungkin itu yang menjadi pekerjaan tetapi kalau toh ada sisa dari pekerjaan itu yang tidak hanya-hanya dengan keterbatasan anggaran tidak dapat dikerjakan tentunya kan ini menjadi satu hal yang sebetulnya tidak boleh terjadi tetapi dikarenakan sesuatu dan hal saya kira bisa ditoleransi untuk diketahui proyek pekerjaan jumbatan rencana panjangnya 60 meter dengan luas 9 meter menyeberangi sungai Kuin pada pengerjaan tahap pertama bernilai 27 miliar rupiah selamat menikmati selamat menikmati